Setelah sudah, langsung telpon orang tua Mulai besok, saya mau survive sendiri Kiriman bulanan, sudah stop lah Oke, saya yakin setiap orang biasa Pasti punya satu hal luar biasa untuk diceritakan Nah, jadi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Siapa Terima kasih Siapa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih yang luar biasa enggak kepikiran sampai S2 juga kan karena memang masuk S1 segala macam dari semua perjalanan kuliah sampai kerja kira-kira ada enggak satu orang yang paling berarti gitu Maksudnya satu orang yang paling terapi ini ya siapa aja orang tua boleh ketangga boleh temen kos boleh temen WA-an boleh temen malam mingguan yang betul-betul apa namanya kalau-kalau ini orang teman-teman teman kelas teman mahasiswa satu organisasi yang dari dari susah banget gitu kan datang ke Jakarta kuliah sampai sekarang masih CS-an sampai sekarang kalau untuk soal seseorang yang apa namanya berarti kalau kelas orang tua mungkin dia terlalu terlalu rendah kalau kita mengatakan itu seseorang berarti lebih dari berarti orang tua itu lebih ya mungkin ini adalah mungkin teman baik ya teman baik teman baik jangan-jangan jadi kita jangan-jangan jadi tadi tuh memang orang tua ini harus di dikelarin dulu nih definisinya nih biar kita biar kita ini pokoknya di luar orang tua orang tua orang tua di luar ini yang yang kan merantau dari buton dari bau-bau lulus ke Jakarta Hai bawa rombongan ada beberapa teman atau sendiri kita bertiga alhamdulillah tiga-tiganya lulus di Win dan kita sesaat itu karena kita terlalu senang karena dari beberapa teman-teman kita yang sama-sama bimbingan tes di di HMI waktu itu Oke itu beberapa beberapa dari mereka tidak lulus dan saat kita dulu kan informasinya belum pakai online kan Oh di cetak ya di atak besar itu ya di depan Fakultas Tarbiya itu kan ramai orang itu ngantrinya dari kita ngakalin dari subuh habis sholat subuh kita udah ke situ di depan ya di depan saya pilihan pertama waktu itu hubungan internasional yang kedua komunikasi dan penyiaran Islam cari pertama di hubungan internasional uang nggak ada salah ngambil kali seharusnya pilihan pertama jangan hubungan internasional hubungan dari hati-hati terus lihat yang di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam karena di yang jurusan pertama tadi ini sudah takut nggak ada namanya gitu kan pas di komunikasi penyiaran Islam nggak kelihatan juga oh gitu wah akhirnya sampai tiga kali mulai terus tanya teman-teman ada semua kita langsung setuju syukur di atas asfal oh gitu karena perjuangannya memang luar biasa perjuangannya memang luar biasa oke kita persiapus dulu terus seseorang yang berarti kalau dari teman-teman sih ya kita sama-sama kalau saya anggap teman-teman saya itu nggak ada satu orang yang lebih spesial mereka sama-sama kita saling sharing kita saling mereka sama-sama tapi ada seseorang yang yang sangat berarti saat itu oh iya nanti dulu nanti dulu nanti dulu jangan di omongin siap jangan disampaikan kita minum teh dulu kita minum teh ini ini teh mahal harga termurah 200 ribu teh apa nih? serius satu saset ini nggak satu saset ini harganya 200 ribu paling murah oh begitu iya karena ngambilnya di hotel hahaha jadi setiap saya nginep di hotel itu kumpulin teh enak ini kopi enak sama kameramin kan biasa pergi itu kan sama mas polis itu kan wah ada teh, ambilin ambilin gitu kan jadi harganya beda ya? jadi beda harganya gitu kan berarti cara minumnya juga harus wah cara minumnya beda gitu kan cara minumnya beda ini dituangin sama dosen galong ini ini teh pahit karena saya yakin hidup kita sudah terlalu pahit hahaha tapi setiap orang biasa percayalah punya sebuah hal luar biasa untuk diceritakan setiap orang yang biasa oh setiap orang itu adalah orang biasa di mata Tuhan di mata Tuhan tetapi meskipun dia orang biasa dia punya satu hal luar biasa untuk diceritakan minum dulu bro berarti orang biasa kayak soalnya tetap punya sesuatu hal yang luar biasa wah kalau Laodema bukannya orang yang biasa hahaha sudah luar biasa Alhamdulillah gajinya hanya 2 digit gitu kan minum ya hmm kan gak kepikiran kan dari buton bau-bau kemudian pindah sekarang jadi kerja di Senayan mendampingi anggota Dewan gitu kan minimal sudah bisa lah untuk beli martabak beli martabak beli martabak mau usah beli martabak beli itu iya hahaha sudah ada belum? sudah lah insya Allah sudah insya Allah kalau gak salah saya dengar calonnya itu pernah ke Jepang ya? lagi sekarang lagi lagi di Jepang dan mau balik ke Indonesia dan mau balik ke Indonesia luar biasa insya Allah penjual iya pejuang LDR ini Masya Allah hmm mantap sekali mantap sekali kira-kira pertanyaan yang lain apa yang dicita-citakan seorang Laodema ketika dia lulus SMA? apakah berpikir ingin jadi seorang Ustadz? apakah berpikir menjadi seorang penyanyi? apakah berpikir menjadi abota Dewan? atau pencapai supaya sekarang menjadi staff ahli segala macam? dulu pernah cerita-cerita apa sih? nah kalimat sederhana oke dulu itu waktu di pesantren kan kita ada satu tahun masa pengabdian mengajar oke dari selama ya Ustadz lah kalau anap santren itu nyebutnya Ustadz artinya guru Ustadz nih Ustadz nih Ustadz beneran nih ngajak santren bahasa Arabnya oke kan jadi selama setahun ngajar itu kebetulan saya jam apa jadwal ngajarnya full selain hari liburan liburannya kan hari Jumat jadi dari Sabtu sampai Kamis itu full banyak pokoknya terbanyak lah waktu itu dari sekian banyak dari semua guru saya yang terbanyak mungkin gara-gara itu selama setahun mengajar akhirnya saya kayak hobi apa suka ngajar dan muncul lah cita-cita ingin jadi pengajar oh ingin jadi guru dan setelah kuliah ah saya tertarik ingin jadi dosen gitu nah makanya saat itu bingung jadi dosen mau dosen apa nah ketemu lah sama dosen galah yang mengundang trik itu ambil aja yang linier gitu nah cita-citanya ini masih dipelihara nggak bahwa atau sudah enak nih aku jadi staff ahli atau staff anggota dewa kan duitnya juga banyak tetap mau jadi dosen tetap mau jadi dosen insya Allah kita doakan ya kemudahan Mas Laude Bang Laude ini cita-citanya tercapai menjadi seorang dosen kalau saya dosen galau Mas Laude dosen galau kuadrat ini iya gak laudnya dua kali karena kita lahirnya hampir sama ya Maret sama sama orang Maret luar biasa jadinya gitu kan oke saya belum sebelum kita ngobrolin soal bakat menyanyinya Laude siapa yang siapa yang dibidak menyanyi yang suaranya saya jamin luar biasa saya mau request lagu dulu nih yuk kita nyanyi lagu India He India He kenapa ini eh India He kenapa request nya India nih alah kan suka nonton oh iya iya kan mulai dari sahrukan salmankan kalau saya cuma kalau film salmankan gak terlalu oh gak tau sama sahrukan doang oh sahrukan doang sama dong kita yes sahrukan banyak sih orang yang bilang saya itu mirip sahrukan kalau kameramen miripnya serokan ya lagu India judulnya tujumai rabete ketahe tujumai rabete rabete ketahe rabete ketahe jago itu di tangan Tuhan wah itu pasti gua tau filmnya rap ne banadi jodi pemeranya sarukan dan siapa nih anus kak anus kak sarman anus kak sarman apal oke kita dengerin lagunya ya tujumai 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 merah jenu tujumai tu menad meri tujumai ruka sukuk tujumai uke dindak tujumai duke dastak Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih